Pembicaranya adalah Pak Rosit Ashar dari Gorontalo. Saya biasa memanggilnya Mas Ocit, kadang-kadang Kang Ocit gitu ya. Beliau akan memaparkan serunya meliput burung bermigrasi. Saat ini beliau adalah kontributor kompas.com di Gorontalo. Alamat rumahnya ada di bawah. Kalau ada yang ingin mengirim makanan ke Mas Rosit, silahkan. Bisa aja Kang Ocit ini. Oke Kang Ocit, silahkan Kang. Terima kasih. Mungkin saya akan sedikit terbagi ya pengalaman selama saya meneklumi di dunia jurnalistik berkait dengan pemberitaan burung bermigrasi. Saya memulai dari apa ya, secara ya. Saya di Gorontalo dari tahun 2004 sampai sekarang. Saya akan share screen. Sebentar ya. Saya awali dari sini. Dua tahun setelah saya berada di Gorontalo, saya melihat fenomena menarik di Gorontalo ini. Adanya ini ya, apa namanya, banyak burung elang. Elang paria dan elang pondol ini banyak sekali. Bahkan saya pernah menjumpai seperti di sebuah sungai yang mengering, tapi masih ada airnya itu kayak kandang peternakan ayam yang mungkin bobol. Jadi banyak sekali saya pikir ayam di situ. Ternyata setelah saya dekati mereka terbang semua. Saya hitung mungkin sekitar 60 sampai 70 ekor. Itu sangat luar biasa. Tapi saya enggak tahu waktu itu kan, ya, saya kesulitan marah sumber. Saya juga tidak paham, jadi kenap sudah. Tapi itu tidak mengurangi ketakjuban saya pada kondisi di Gorontalo waktu itu. Kemudian berikutnya saya mencoba untuk masuk taman nasional. Saya menikmati bagaimana dan apa, menikmati mengenal maleo. Ternyata seperti itu, burung. Kemudian kesulitannya adalah waktu itu saya menemukan banyak fenomena ya. Biasanya wartawan kan banyak meliput, banyak hal. Nah, salah satunya. Yang menjadi masalah adalah mau menulis tapi tidak tahu kepada siapa saya harus bertanya. Perlu diingat bahwa Gorontalo pada saat itu baru saja menjadi provinsi. Jadi mungkin semua masih berkena. Kemudian, saya memang motret. Saya motret di Dano lama dari tahun perapai itu ya. Kemudian pada Agustus 2015, waktu saya motret di Dano, saya menemukan banyak sekali burung. Saya tidak tahu dari mana itu burung. Banyak sekali. Dan ada yang, apa namanya, di air-air yang dangkal, ada yang di sawah-sawah, ada yang terbang. Pokoknya banyak sekali. Itu tahun 2015. Kalau tidak setelah waktu itu marak-maraknya pakaran hutan. Selain banyak jenis, banyak individu, saya lihat yang saya menarik itu adalah gagang bayam ya. Gagang bayam yang banyak kali saya temukan kakinya itu seperti bengkok, pipih, mengecil sebagian, hampir putus. Seperti itu. Yang jelas sudah tidak normal. Nah, saya melihat seperti apa ini. Sampai sekarang belum ada jawabannya. Kenapa seperti itu? Dalam satu kerumunan, mungkin puluhan ya, sekitar 30 ekor. Ada mungkin 8-9 ekor yang mengalami nasib yang sama di tahun itu ya. Dan itu saya tidak jumpai lagi di tahun-tahun berikutnya. Atau, kalaupun saya menjumpai mungkin satu ekor lah. Nah, di tahun 2015 itu menarik. Kenapa burung-burung ini seperti ini? Apakah mereka akan mengalami kematian? Apakah mereka bisa sembuh? Itu menjadi pertanyaan besar. Kemudian, di tahun itu saya motret. Kemudian foto-foto itu saya unggah. Menariknya adalah ketika direspon oleh Colin Treiner ya, orang Australia, dikatakan bahwa burung saya ada bendera. Nah, saya tidak akan bendera ini apa. Karena di kerumunan kedidik gol-gol itu ada burung yang mengangkat sayapnya begini kan. Jadi saya berpikir, ah itulah bendera. Ya memang burung itu mengangkat sayapnya, itulah bendera. Nah, saya kemudian karena ketidaktahuan, Colin mengatakan, bukan itu. Lihat kakinya. Nah, betul. Ternyata ada sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Ternyata ada benderanya di kakinya itu. Nah, dari itu ada komunikasi. Misalnya saya tanya-tanya sama teman-teman yang lain. Kemudian ternyata dicocok-cocokkan itu bendera dari Victoria. Nah, komunikasi kemudian mencoba ke sana. Tapi ternyata harus ada alurnya. Itu saya baru tahu kemudian. Bahwa pelaporannya tidak begitu. Itu menariknya. Kemudian cerita yang lain adalah saya mulai berani untuk melakukan expose. Waktu itu saya masih belum di Kompas ya. Jadi saya kirim ke teman yang berada di Kompas. Saya masih bekerja untuk media lokal di sini. Itu di Muat. Kemudian setelah itu saya mencoba saya diminta untuk di Kompas.com dan lebih sering mengunggah sebenarnya. Karena tahu saya ya semua berita tentang migrasi burung pasti di Muat. Nah, itulah enaknya memberitakan burung termikasi ini. Jadi, apa namanya setelah mengenal itu saya semakin apa ya semakin haus untuk menampak narasumber mencari sebentar ini apa sih. Mencari narasumber ini dipakai untuk membuat berita. Kan enggak mungkin saya hanya memberitakan saya tadi menemukan ini. Tapi kemudian tidak ada narasi lain apapun ada menariknya seperti apa. Jadi, saya perlu saya perlu mengembangkan jejaring. Selain untuk kebutuhan saya sendiri ya tentu juga untuk narasumber saya sebagai apa. Kemudian dari situ saya mulai fokus mengamati burung setiap tahun. Bahkan pada suatu masa saya berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun ya saya melakukan pengamatan setiap hari. Minimal tiga hari dalam sepekan saya ada di Dano Dano Limbuto ya. Waktu itu biasa lah saya pagi mengantar anak sekolah. Nah, setelah mengantar anak sekolah saya tuh udah ada kegiatan. Saya lakukan nongkrong di Dano di Dano Limbuto setiap hari di sisi timurnya ya dekat persawahan. Setiap hari saya lakukan bertahun-tahun. Sehingga ada catatan menarik misalnya jenis burung ini adanya di sini burung ini ada di sini itu yang membuat saya juga semakin menguasai lokasi. Yang menjadi tantangan adalah jenis burung bermigrasi ini kadang-kadang juga bosan. Maksudnya bosan itu ketika sudah mentok apa yang perlu diekspor? Apa yang perlu disajikan untuk pembaca untuk bisa menjadi bahan edukasi, bahan pengetahuan atau mungkin juga hal lain yang diperlukan oleh institusi maupun individu untuk apapun itu? Nah itu yang menjadi tantangan sampai hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir saya menemukan hal yang menantang sebenarnya. dari data dengan teman-teman dikumpulkan dari teman-teman yang ada di burung Indonesia kemudian dari biota dikumpulkan terakhir ada sekitar terkompilasi 94 jenis yang ada di danau. Mungkin sepertikannya lah burung migran kemudian meningkat lagi sejak ada temuan misalnya The Witcher kemudian akhir tahun kemarin menjelang maghrib itu saya akan aneh aja dengan Mas Hanom ya yang waktu itu penelitur ke Gurung Talo kami mengamati ada misalnya ada burung ibis Sendokraja ya itu kan saya bingung akhirnya ini seperti banget tapi kok mulutnya kayak bebek cara makannya nyosor di air juga seperti bebek beda dengan bango yang kalau makan kan asal nyapok angkat nah ini nyosor terus apa ini nah misalnya kami mencoba mencari tahu ternyata ada model yang sama burung yang sama misalnya yang apa dari utara kalau ini mungkin dari selatan ini menariknya dan itu menantang saya untuk mencoba browsing sebenarnya burung ini ada enggak di burung jenis jenis migran atau bukan karena selamanya tidak ada bertahun-tahun saya coba googling ternyata menemukan tulisan ya mungkin laporan laporan tentang Rosenberg yang membawa dua tangkora burung ini di Universitas Seliden dan itu selainnya tidak ada lagi nah ini hal yang menarik bagi saya kemudian kemarin kemarin sebelum apa ya sebelum siap saya menyempatkan diri ke danau ternyata kan air meluap saya mulai menarik ketika air meluap kemana burung ini singgah apakah sudah tidak di danau atau di tempat lain saya cari-cari sekitar enggak ketemu sawah-sawah di sekitar sudah kebanjiran meluap kemudian yang menarik adalah ketika ada yang memanen padi yang masih hijau dengan perahu di belakangnya ada kayak mandar batu ya kayak mandar batu berenang dia tapi mengapa mukanya kok putih nah ini menarik bagi saya biasanya kan mandar batu hitam baru mukanya merah kecil ya tidak seperti mandar besar berenang mencari makan asik saya hanya pakai binokuler saya enggak yakin catatan saya maupun perjumpaan saya selama ini belum menemukan ternyata disitu saya share ke teman-teman biota diberi jawaban oleh teman ya Iwan Hunowo kayaknya mandar hitam ini oh ya apa ini mandar hitam ini hal yang baru bagi saya saya coba ternyata memang bukan burung kasih dan burung awam itu yang mas mas dua menit lagi mas oke kemudian dari semua yang ingin apa yang saya tuliskan tadi sebenarnya ada beberapa ya ada ada keinginan mengapa sih pemberitaan burung ini penting ya pertama adanya degradasi alam dano limbo dano yang yang salah satu dano yang rusak menjelang azalnya dan sementara di keruk itu akan banyak alat berat disitu banyak penimbunan dan lain-lain nah degradasi ini yang juga harus dipikirkan tentang kelangsungan hidupnya kemudian isu burung bukan isu pemberitaan utama selama ini ini hal yang harus kita perjuangkan supaya menjadi isu yang menarik dan didengar banyak orang ancamannya meningkat dan mendorong kebijakan perlindungan habitat dan spesies itu ini motivasi yang lain adalah memberikan inspirasi bagi kelompok lain inspirasi bagi kelompok lain untuk berbuat yang lebih nyata kalau tadi dibilang di timur kurang ya marilah sama-sama kita mulai dari hal yang serana dan juga seperti itu terus bagi yang sudah aktif itu penguatan ini kami fokus di danau yang seperti saya bilang tadi ya ini kami akhirnya memilih apa ya setiap tahun kami menggelar festival burung bermigrasi ini tahun yang kelima ya kita lakukan bersama kelompok masyarakat dengan lembaga yang lain dengan individu dengan ya siapapun yang mau kami dengan tangan terbuka untuk mengajak ke danau kami melakukan pameran melakukan itu semuanya kami lakukan dengan senang hati tidak ada yang misalnya harus menunggu anggaran tidak ada semua partisipasi dari teman-teman semua di biota nah ini pemberitaan di media lain jadi ketika kami mengejarkan menulis berita media lain kemudian datang di luar kompas.com ya ada tv ada teman-teman dari media lain pokoknya semua datang sampai kantor bahasa pun meminta para penggiat literasi penulis untuk memahami fenomena migrasi burung nah mereka kemudian saya ajak ke danau sekalian asiknya di situ nah ini hal tantangan di lapangan ya aduh cepat menembak burung artinya ketika saya motret burung ada juga yang menembak itu hal yang biasa di sini tapi sampai hari ini belum ada tindakan terus memotret atau meliput bukan sesuatu yang yang lancar-lancar kami sering misalnya ada danau yang bagian tertentu itu kami terjerem susah susah sekali itu menjadi saya pernah merangkak di atas lumpur sementara kamera ada di punggung seperti itu itu suka dukanya di apa di danau dan saat cuaca tiba-tiba hujan kami tidak tahu berteduh di mana dengan alam misalnya kamera yang lain seperti itu terus ada air panas bagian dari danau itu merupakan air panas yang banyak juga didatangi burung itulah harus hati-hati juga karena lumayan 75 derajat bisa melepuh kita ini pengaruhnya berita ya untuk disini ya karena keberadaan itu keberadaan burung bermigrasi maka teman-teman dari Bapeda sering meminta data kemudian kita share lah mungkin paling tidak untuk hitung-hitungan danau bukan hanya ikan melulut tapi juga ada kekayaan biodiversitas yang bisa dijadikan data penggunaan keputusan kemudian dari Kabupaten Puruntal itu kemudian membentuk pusat informasi danau meskipun belum efektif benar tapi saya rasa ini kemajuan yang menarik kemudian ini juga keberadaan burung bermigrasi bisa menguatkan untuk kritisan geopark burung talo ke depannya saya berharap seperti itu terima kasih demikian mohon maaf bila ada kekurangan terima kasih terima kasih